Jokowi Prabowo bertemu Ferdinand Skagmat PA212 yang ngotot Rizik pulang Paca Pilpres 2019 usai Terhitung sudah dua kali Jokowi dan Prabowo bertemu Pertama di stasiun MRT Lebakbulus Jakarta Selatan pada 13 Juni lalu Yang mana sebelumnya keduanya bertarung sengit memperobotkan kursi RI1 Dalam pertemuan itu baik Jokowi maupun Prabowo menyampaikan pesan yang penuh dengan kesejukan Presiden Jokowi mengatakan saat ini tidak ada lagi 01 dan 02 yang ada Garuda Pancasila Sedangkan Prabowo mengatakan gak ada cebong-cebongan lagi dan gak ada kampret Semuanya sekarang merah putih Dampak dari pertemuan itu serangan dari Bani Kampret terhadap Presiden Jokowi beserta jajarannya berkurang total Sedangkan pertemuan kedua antara orang yang paling berkuasa di negara ini dengan Ketua Umum Gerindra Tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka pada 11 Oktober lalu Dalam pertemuan kedua itu terlihat baik Jokowi maupun Prabowo lebih cair Tak sekaku saat mereka bertemu pertama kali pasca bertarung sengit di Pilpres 2019 Bahkan keduanya terlihat penuh dengan canda tawa Setelah melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 45 menit Saat berjalan keluar ruangan untuk menemui wartawan yang telah menunggu Jokowi dan Prabowo terlihat saling tertawa lepas Entah apa yang membuat keduanya begitu ceria tersebut Ada beberapa hal penting yang dibicarakan dalam pertemuan dengan durasi waktu yang tidak sampai satu jam itu Di antaranya soal peluang Gerindra masuk ke koalisi pemerintahan Yang mana Prabowo sendiri mengatakan siap jika Gerindra diajak bergabung bersama parpol pengusung Jokowi ma'ruf Hanya saja memang Presiden Jokowi perlu mendiskusikannya terlebih dahulu dengan parpol pengusungnya Soal diterima tidaknya Gerindra untuk bergabung Kemudian Prabowo juga mendukung soal rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur Hal ini jelas berbeda dengan pernyataan Fadlizon sebelumnya Yang tidak setuju ibu kota negara dipindahkan Namun karena Prabowo pemilih Gerindra Hmm Fadlizon bisa apa? Gerindra berpeluang masuk ke koalisi parpol pengusung pemerintah ini Jelas menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dunia nyata dan masyarakat dunia maya Ada yang setuju, ada yang tidak Bahkan ada yang panas dingin Pertanyaannya, kok bisa panas dingin? Ya, karena kalau Prabowo mendukung Jokowi Maka rencana mereka memulangkan rizik gagal total Sebagaimana kita ketahui Bahwa saat masa kampanye Pilpres 2019 dulu Prabowo berjanji akan memulangkan rizik pakai pesawat pribadinya Jika ia terpilih jadi presiden Dan sekarang Dia gagal lagi terpilih jadi presiden Sehingga janjinya untuk memulangkan Bang Toyip itu belum terrealisasikan Nah, kalau Prabowo bergabung ke koalisi mendukung pemerintah Tentu ia akan semakin melupakan pendiri FPI Yang lagi merana di Arab Saudi Bukankah selama ini rizik sering menjelek-jelekan pemerintah Di ceramahnya yang berapi-api itu? Kalau Prabowo bergabung ke koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf Tidak menutup kemungkinan Mantan Denjen Kopassus itu juga akan dijelek-jelekan oleh imam besar FPI Jadi semakin Prabowo mendekat ke kubu Jokowi Maka rencana untuk memulangkan Bang Toyip ke tanah air Akan semakin sulit terwujud Namun Bukan PA212 namanya Kalau tidak ngotot Ketua PA212 Selamat Ma'rif Menginstruksikan kepada seluruh umat Monas Limin Agar tidak melakukan rekonsiliasi Dengan parpol malapun Usai Pemilu 2019 Biarkan mereka rekonsiliasi Tapi demi Allah Kita tak boleh rekonsiliasi dengan siapapun Tutur Selamat Ma'rif pada 13 Oktober 2019 Curu bicara FPI itu pun mengingatkan Agar PA212 Tetap pada tujuan utamanya Yakni memulangkan rizik sihab ke tanah air Bahkan dia siap menjilat ludahnya sendiri Yakni melakukan rekonsiliasi dengan partai Asal bisa memulangkan Junjungannya tersebut terlebih dahulu Siapa yang mau berteman Dengan PA212? Monggo Syaratnya cuma satu kok Yakni pulangkan Bukan Habib Rizik siap ke pangkuan ibu Pertiwi Nah PA212 yang ngotot agar Habib Rizik pulang ke tanah air ini Diskakumat oleh Ferdinand Hutahean Ferdinand mengatakan Seharusnya Sedari dulu PA212 minta Rizik jangan pergi Bukan malah meminta agar si Rizik dipulangkan Iya Dia juga mengingatkan Rizik yang pergi sendiri Sebaiknya pulang sendiri Mak cleb Nusuk banget sampai ke ulu hati Hati-hati Ferdinand Kelompok sana doyan mempersekusi orang Jangan sampai gabung ke masa kelompok sebelah yang lagi demo Karena bisa jadi dirimu dijadikan Ninoy Karundeng kedua Terima kasih telah menonton